Sekarang masuk pada bagian halaman 17 bagian B yaitu Bayangkan bahwa kamu dan teman sekelas kamu diundang ke sebuah pesta dan menjadi tamu di sana Bayangkan tentang dan pergunakan identitas baru Jadi di pesta itu kalian menggunakan identitas yang baru Sebagai contoh, kamu bisa berpura-pura menjadi pemain sepak bola favorit kalian Misalnya menjadi Cristiano Ronaldo atau bisa juga menjadi Lionel Messi atau siapapun Atau penyanyi favoritnya atau ilmuwan favorit dan sebagainya Nah identitas baru ini membuat kamu tidak familiar atau menjadi asing Masing-masing kalian itu menjadi asing Karena Anggap saja saat itulah pertama kali kamu saling bertemu Nah jadi anggap di pesta itu kamu masih pertama kali bertemu ya Bicaralah masing-masing, saling berbicara lah dan perkenalkan diri kalian Sampaikan tentang keluarga, profesi, dan hobi Kamu juga bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Nah yang mana pertanyaan-pertanyaannya ini dia Apakah boleh saya tahu nama kamu? Nah apa, bisakah kamu sampaikan apa profesi kamu? Atau what do you do ya What do you do dengan yang can you tell me what your profession is? Itu sama artinya ya Apa profesinya atau apa yang kamu kerjakan Kemudian apa hobinya, hobi-hobi kamu? What's your hobbies? Apa hobimu? Apakah kamu menyukai, suka melukis? Kamu suka musik? Nah itu bisa pergunakan pertanyaan-pertanyaan perkenalan seperti itu Kita lanjut kepada bagian C Pikirkan juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya Kamu juga bisa memperkenalkan teman kamu itu Yang juga menggunakan identitas baru ke tamu lainnya Perkenalkan diri kamu atau teman kamu itu Minimal kedua orang Kedua orang Kedua orang kamu kenalkan Nah bagaimana cara perkenalannya Tentu sudah kalian ketahui caranya berdasarkan Pelajaran yang telah kita lewati Lanjut ke bagian writing Membalas sebuah email atau sebuah surat Nah ini dia Kalian dari kamar yang di teks pertama Di teks pertama dan kedua akan ada surat yang dikirim Nah sekarang Bayangkan bahwa kamu itu alia Tulislah sebuah email atau sebuah surat Membalas atau merespon email atau surat yang telah kamu baca Dan diskusikan Pergunakan pertanyaan-pertanyaan bawah ini Untuk memandu kamu itu Jadi seandainya kamu membaca teks pertama Maka jawab yang teks pertama Jika membaca teks kedua Maka Balas yang di teks kedua Apa-apa saja pertanyaan-pertanyaan Nomor satu Apa yang kamu tulis Untuk memulai Menjawab Sebuah email atau surat tersebut Nah apa Kata-kata pertanyaannya Kata-kata pertamanya Kata-kata pembuka Yang kedua Apa detail-detail yang kamu tulis pada email tersebut Nah contohnya Berapa umur kamu Ya Dimana kamu sekolah sekarang Ya Apa hobinya Dan berapa orang saudara yang kamu punya Dan segala macamnya Yang ketiga Apakah Yang kamu tulis Untuk mengakhiri surat atau email tersebut Nomor empat Sebelum kamu mengirimkan surat Atau email tersebut Bacalah kembali Email atau surat tersebut Untuk mencari atau memeriksa Apakah ada kontennya yang salah Ya Apakah ada gramar Atau vocabulary Atau gramar ya Gramar dua kali Spellingnya Apa Tulisannya Atau tanda bacanya yang salah Ya Dan perbaiki Jika ada Kesalahan Nah Kamu tulis Kamu tulis Kamu sekolah di sekolah di Indonesia Misalnya Apa nama sekolahnya Mungkin hobinya Musik dan olahraga Mungkin hobi kamu itu mancing Misalnya kan Atau hobinya yang mana Terserah ya Itu sesuaikan saja dengan Diri kamu sendiri Ya Kita lanjut pada reflection Ini bagian terakhir Refleksi Pembelajaran yang telah Kita pelajari pada bab Yang sekarang ini Pada akhir dari bab ini Tanyalah diri kamu Pada pertanyaan-pertanyaan Di bawah ini Untuk mengidentifikasi Atau untuk mengetahui Seberapa efektif Proses pembelajaran Yang telah kamu lewati Nah apa saja pertanyaannya Pertanyaan yang pertama adalah Apakah sudah Apakah kamu itu Sudah bisa menulis Sebuah surat Itu yang pertama Kalau belum Nah Ini Tanya guru Nomor dua Apakah kamu Tahu bagaimana Mendeskripsikan Diri kamu sendiri Atau Sebuah email Nah Tentu ini maksudnya Dalam percakapan ya Mendeskripsikan Dalam bentuk percakapan Dan dalam bentuk tulisan Yang nomor tiga Apakah kamu bisa Menulis Atau Berbicara Membicarakan Tentang diri Kamu sendiri Artinya Apakah kamu bisa Memperkenalkan diri Kepada orang lain Misalnya Kamu bisa Menyampaikan Identitas diri kamu Bahwa misalnya Nama Mbak Nama saya siapa Hobi saya apa Terus Dimana saya sekolah Terus Apa saja Kegiatan Dan mungkin Apa cita-cita yang ingin Kamu sampaikan Nah jika Jika jawaban kamu itu No Atau belum Kepada salah satu Pertanyaan-pertanyaan Dari yang ketiga ini Nah Temuilah guru kamu itu Dan diskusikan Dengan beliau Untuk membantu Kamu mengerti Dan menulis Atau berbicara Tentang diri kamu itu Menjadi Lebih Baik Jadi pembelajarannya Menjadi Lebih baik Nah itu dia Terjemahan Untuk kali ini Dan ada Kata-kata Yang Dari Les Brown Ini ya Dari Les Brown Menerima Tanggung jawab Akan Diri kamu sendiri Ya Ketahuilah Bahwa Andalah Yang Akan Membawa Kemana Atau Ketempat Yang anda Inginkan Bukan Orang lain Artinya Apapun Keputusan Kita itu Adalah Tanggung jawab Kita Jadi Kita yang harus Memutuskan Mau jadi Apa Kita Di masa depan Nah Bukan Keputusan Orang lain Ya Nah Barangkali itu Dulu untuk kali ini Jangan lupa Subscribe dan like Videonya Sampai kembali Pada guru dan teman Diskusikan dalam kelas Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai jumpa